Selamat siang semuanya, saya ketenggengan tadi, thank you tim musik sampai lupa saya harus maju. Hari ini Pak Benny tidak bersama-sama dengan kita, dia ada pelayanan di MDC. Jadi, dua minggu yang lalu Pak Benny memberitahu kepada saya bahwa tanggal 16 nanti saya akan melayani di gereja MDC dan kamu membagikan firman di gereja. Saya langsung bilang, aduh saya merasa kayak waktunya kok tidak pas, sepertinya buat saya belum siap. Kan masih dua minggu Pak Benny bilang, ya tapi kan saya banyak yang harus dikerjakan. Nanti saudara lihat ya bagaimana Tuhan bekerja, saya kalau bisa ngomel, kalau bisa komplain gitu jangan, jangan, jangan ya. Tapi saya belajar melalui firman ini, kemudian Pak Benny bilang, kamu bagikan tentang bersyukur. Nah dia sudah tahu kan, saya tidak mau, saya bilang jangan, banyak kerjaan, ini itu, ini itu. Banyak hal yang saya bisa kasih dia untuk kalau bisa jangan. Dan dia bilang, bagikan tentang bersyukur. Saya mau, saya cuma, pertama saya tanya, saya bagikan apa? Bagikan tentang bersyukur, give thanks katanya. Waduh, ini saya sampai ngomong gini, ini maksudnya kamu supaya itu balik ke saya ya. Lo enggak, memang saya merasa dia bilang, harus bagikan tema itu. Oke, oke, oke. Jangan tegang-tegang saudara, nanti saya juga ikut tegang. Saya mau cerita dulu, cerita. Nah ini ada kakek sama nenek, saya ingat cerita ini ya, kakek sama nenek ini sudah lama tidak ketemu. Kemudian mereka reuni, setelah mereka reuni, akhirnya karena ini banyak orang. Kemudian beberapa sudah pada pulang, sisa ada beberapa empat orang, mereka teruskan untuk makan bersama. Karena setelah itu ada dua kakek dan nenek, dua orang ini, mereka cerita-cerita, kemudian ngomong-ngomong, kemudian mereka kata, kemudian tiba-tiba kakek ini merasa bahwa, kamu masih ingat enggak? Mereka ingat masa-masa lalu apa yang dilakukan. Kemudian kakek ini mengatakan, will you marry me? Dia bilang ke nenek ini. Mereka dua-dua sama-sama janda, sudah satu janda, satu duda. Kemudian inti ceritanya yang laki ini bertanya, will you marry me? Kamu bersedia enggak menikah dengan saya? Kemudian sing cewek ini bilang, yes, I will. Yang neneknya bilang, oke, ya saya mau. Sudah selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing, besok paginya bangun tidur, kakek ini seneng, bersuka cita. Terus dia ingat, kemarin saya bertanya sama seseorang, dan saya lupa dia jawab apa ya. Saya lupa, saya tanya, kamu bersedia enggak menikah sama saya? Tapi saya lupa, dia jawab yes atau no. Dia bilang gitu ya, dia jawab iya atau tidak ya. Kemudian dia telpon, dia telpon temannya ini, neneknya ini. Dia telpon, halo, how are you? Gini-gini, do you still remember, kamu masih ingat enggak? Kalau kemarin tuh aku ngomong-ngomong sama kamu, and then ada pertanyaan yang aku ajukan ke kamu. Aku tanyakan ke kamu, apakah kamu bersedia menikah dengan aku? Will you marry me? And nenek ini bilang, of course, saya enggak lupa, saya ingat. Saya bahkan ingat apa yang saya katakan. Saya, dan ya waktu itu apa yang kamu katakan, dia cek kan? Ya, saya jawab, iya, yes, I will. Kemudian, akhirnya neneknya ini bilang, and one thing, thank you so much, sudah telpon, you call me, because I forgot. Who's the one that, tell me, ask me yesterday. Siapa sih yang tanya saya kemarin gitu ya. Jadi dua-duanya sama lupa, yang satu lupa, dia jawabnya iya apa tidak, yang satu lupa. Kemarin tuh ada yang tanya, aku sudah jawab iya, tapi siapa orangnya gitu ya. Untung dia telpon ya. So, oke. Kita akan belajar sama-sama tentang gift tank, tentang ucapan syukur, hati yang bersyukur. Bersyukur berbicara tentang attitude, tentang hati kita, dan kita akan buka, saya akan minta ini bisa ya. Saya bisa dari sini. Gak bisa. Atas, Pak Bawa. Atas. Gak bisa ya. Oke, dibantu aja. Saya mau bilangan 14 ayat 1, langsung bilangan 14 ya. Kita belajar dari bangsa Israel, bilangan 14 ayat 1 dan 2, kita baca sama-sama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Next ya, ayat yang ketiga. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka tidak suka dengan apa yang terjadi di padang gurun. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir, Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel dan berkumpul. Saya berhenti sampai di situ dulu. Bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan secara naluri, secara natural, kita ini punya kebiasaan untuk gampang menjadi negatif, Gampang untuk kita bersungut-sungut, gampang untuk kita ini komplain dengan keadaan. Seperti saya tadi ya, begitu dibilang kotba, langsung saya ingat. Saya punya seribu satu alasan untuk kalau bisa enggak, karena saya enggak siap, saya khawatir waktunya enggak cukup untuk persiapan, and all, and all, and all. Dan lebih dari itu sebenarnya saya yang gerugi berdiri di sini. Saya rasa terbeban setiap kali dikasih kotba. Tapi saya percaya anugerah Tuhan memampukan saya untuk saya menjelaskan firman Tuhan. Saya belajar firman Tuhan ini. Dan yang kedua, saya mengatakan yang sulit untuk membagikan firman itu bukan hanya materinya. Tapi yang sulit adalah apakah hidup kita sudah, apakah saya sudah melakukan firman itu. Seringkali firman itu, saya tahu saya tidak akan sempurna dalam melakukan itu, tapi seringkali saya belajar bahwa pada waktu saya mempersiapkan firman, maka firman itu yang pertama itu biasanya datang ke saya dulu, balik dulu ke saya. Setelah itu baru saya katakan Tuhan tolong. Dan sepertinya saya dikasih cermin. Ini, ini, ini. Seperti dikasih lihat semua. See, kamu lihat ini, kamu lihat ini, kamu lihat ini. Dan saya bersyukur. Bahkan bukan hanya itu, tapi tadi pagi sebelum saya ke sini, sebelum saya ke sini, saya sudah siap-siap, oke saya siap, saya berangkat. Dan ternyata hari ini ada car free day. Jadi, karena saya nginep di area timur, saya nginep di rumah saya yang di area. Kemudian saya mau ke sini, ke jalan banyak yang ditutup. Saya melalui ini tutup, saya belok ke sini, saya coba cari jalan sini tutup. Saya coba lagi, jadi saya cukup muter-muter di situ, saya tidak bisa tembus. Nah, akhirnya saya harus kembali lagi jalan yang awalnya, saya harus datang. Saya kembali seperti mundur dulu, baru saya harus cari titiknya di mana. Saya tidak ke kiri, tapi saya ke kanan menjauh dulu, baru saya cari daerah sini. Tadi saya waktu pulang, ada saudara saya yang saya cintai, Miss Liani bilang gini, Bu, untung ya tidak disuruh puter-puter Surabaya ya. Saya bilang, kalau itu cuma puter-puter di sini, puter sampai, oh ya, saya akhirnya pakai Google Map. Google Map-nya bilang, you will arrive 9.10. Kita kebaktian pertama jam 9.00. Aku telat 10 menit. Nah, kalau saya bilang, Tuhan aku ini mau ngajari bersyukur, tapi kok rasanya ngeselin gitu loh. Kok begini sih Tuhan, aku harus telat, nanti aku gopo-gopo, nanti saya, sorry ya, bahasa-bahasa Jerman saya keluar. Saya nanti cepat-cepat-cepat terus saya harus bingung, dan saya nanti blank, saya lupa semua apa yang saya mau bagikan, karena saya sudah panik, saya bilang Tuhan, saya belajar firman-Mu, mengatakan mengucap syukur dalam segala keadaan, saya mengucap syukur Tuhan untuk keadaan ini, terima kasih Tuhan meskipun jalan ditutup, saya percaya kamu akan nonton saya, tepat pada waktunya sekalipun Google Map bilang 9.10. Saya berdoa aja Tuhan tolong kalau bisa on time, kalau bisa on time. Setelah itu, kemudian saya bilang, oke, kalau itu cuma 9.10, saya akan yang bingung. Kalau itu saya dibawa putar ke Surabaya, seperti yang Miss Liani tadi bilang, saya tahu ujiannya bukan hanya untuk saya, untuk tim musik juga, karena mereka akan ulang, 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 tidak datang-datang orangnya kan, jadi nyanyi terus, nyanyi terus, nyanyi terus. Akhirnya yang belajar bersyukur bukan hanya saya, saya punya temannya. Dan Miss Tria juga, Miss yang lain-lain yang mengkoordinir acara ini, yang PIC-nya, pasti bingung semua kan, karena saya diputar-putar di Surabaya. Jadi saya bilang sama Miss Liani, thanks God, kan cuma diputar sekali, jadi cuma aku yang bingung, saya cuma confirm sama Miss Tria, Miss, tolong ya, nanti kalau sudah waktunya mulai saja, karena saya ini kena car day free, dan saya dibawa putar-putar, saya lagi berusaha cari jalan untuk tembus lewat mana. Terus, ya sudah, saya sudah info, supaya tetap tidak usah nunggu. But thanks God, saya sampai di sini 9.10, ya. Saya belajar, Tuhan bilang bahwa kamu akan bagikan itu, dan Tuhan izinkan itu terjadi, supaya saya juga belajar bersyukur, apapun keadaannya. Keadaannya tidak memungkinkan, saya harus dibuat telat, tapi saya bersyukur, Tuhan, apakah pada waktu saya berdoa, saya bersyukur, akhirnya mengubah keadaan tidak macet? Tidak juga. Apakah mengubah saya jadinya on time, bahkan sebelum waktunya sudah sampai sini? Tidak juga, saya tetap terlambat. Saya bayar parkir di depan, saya lihat, oh 9.10, ternyata Google Map benar-benar tepat. 9.10, saya masuk parkiran VTC, saya lihat jam. Karena saya berpikir, oh lebih cepat, karena sempat tidak ada merah, tidak ada ini, oh lebih cepat, mungkin saya 5.905, saya sudah masuk. Ternyata Google Map lebih tepat dari perkiraan saya, 9.10 saya masuk. Oke, kita kembali lagi tadi bangsa Israel, kita belajar. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan artinya segala keadaan, keadaan apapun. Kita baca saja di balik ke atas yang setelah satu tadi, saya minta 1 Thessalonica 5.18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu menyangkut hal yang baik dan hal yang buruk, karena segala. Jadi tidak ada pilihan baik dan buruk. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kalau kita mengucap syukur dalam keadaan baik, itu gampang. Tidak usah dikasih tahu, gampang. Dalam keadaan diberkati, gampang sekali kita mengatakan bersaksi dan mengatakan puji Tuhan. Saya diberkati, puji Tuhan. Saya disembuhkan, puji Tuhan. Saya mengalami pemulihan. Gampang. Bagaimana kalau keadaannya itu sebaliknya? Apakah kita tetap bisa mengucap syukur? Apakah kita tetap mengatakan thank you Lord? Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk keadaanku. Apapun yang aku alami, apapun yang aku lewati, aku bersyukur Tuhan. Karena dikatakan itulah yang dikehendaki Allah. Kalau kita bertanya Tuhan, jadilah kehendakmu padaku. Bersyukur. Jadi karena Tuhan kehendaki kita bersyukur dalam segala keadaan. Itu kehendaknya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang mau. Karena saya percaya, itu Tuhan katakan ini, firman Tuhan katakan ini, bukan untuk Tuhan. Tapi untuk kita. Tuhan bilang there's a power di dalam pengucapan syukur. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Ada kuasa juga dalam ngomel-ngomel. Ada kuasa juga dalam komplain. Ada kuasa juga dalam negatif. Cuma kebalik, kuasanya negatif itu cenderung kuasa untuk membawa kita turun. Membawa kita lebih down. Membawa kita lebih frustasi. Membawa kita lebih feeling guilty. Membawa kita lebih tidak bisa kemana-mana. Dan kita puter, puter, puter dengan keadaan kita. Tapi kuasa pengucapan syukur, keadaannya tidak baik. Dengan mengucap syukur, kita berarti mengatakan gini, Tuhan, I trust you. Aku percaya engkau, bahwa keadaanku tidak baik. Tapi engkau sanggup, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengubah keadaan ini. Bahkan engkau sanggup membawa keadaan ini untuk menjadi kebaikan buat aku. Jadi there's a power dengan pengucapan syukur. There's a power juga dengan negative thinking atau ngomel, atau bersungut-sungut, atau komplain, atau apapun yang membuat kita akhirnya tidak kemana-mana. Coba kalau saudara kumpul. Kumpul dengan orang yang mukanya murem saja. Kalau ketemu dia, ngomongnya gini, ini salah, itu salah, nanti itu salah, ini salah. Sama kita kumpul dengan orang apapun itu senyum saja, suka cita saja. Bukan berarti orang yang senyum terus itu tidak ada masalah. Setiap kita punya masalah. Tapi mana yang lebih attract, mana yang lebih tertarik. Lebih tertarik dengan orang yang bersuka cita. Lebih tertarik dengan orang yang punya rasa syukur. Kenapa mereka bisa bersuka cita? Kenapa mereka bisa tetap tersenyum? Karena mereka punya attitude of heart yang bersyukur. Punya sikap hati yang benar. Hati yang bersyukur. Saya, kalau kita bilang, tapi ibu tidak tahu sih yang saya alami. Saya punya alasan untuk itu. Kenapa saya mengalami ini. Bahkan saya, bahkan dibilang, kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Kamu tidak tahu apa yang saya lewati. Kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi. Bahkan mungkin kita komplain dengan sesama, kamu tidak tahu orang ini. Kamu itu ngomongnya gampang. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa sesusah apapun, seberat apapun masalah kita, selalu ada orang yang lebih berat masalahnya dari kita. Dan belum tentu orang yang lebih berat masalahnya itu lebih kelihatan murum dari kita. Karena mungkin mereka punya masalah, tapi mereka tersenyum, dan mereka percaya Tuhan. Itu yang membedakan. Saya mau kita belajar firman ini, dan kita sama-sama belajar untuk bagaimana bersikap yang benar. Sehingga buah dari roh, the spirit of joyful, the spirit of positive, sesuatu yang membuat energi kepada orang lain, itu keluar dari kehidupan kita. Karena kita belajar untuk bagaimana kita hidup dengan bersyukur. Kita belajar bagaimana kita hidup. Sekalipun masalah kita belum selesai, tapi kita katakan, Tuhan aku mengucap syukur. Apapun boleh terjadi, tapi aku percaya Tuhan, bahwa aku masih punya pengharapan, karena Engkau bersama-sama dengan aku. Sekalipun mungkin aku mengalami sakit, orang mungkin mengkhianati kita, atau mungkin ada masalah dalam kerjaan, atau mungkin kita punya masalah dalam keluarga, tapi bisa enggak kita enggak fokus kepada itu terlalu banyak. Seringkali kalau kita bermasalah, biasanya kalau difokusin, masalahnya tambah besar. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhannya tambah besar. Let's talk about the problem segini, and then talk about kebaikan Tuhan lebih banyak porsinya. Karena kebaikan Tuhan, rasa ucapan syukur ini yang mengubah keadaan yang tidak baik, atau belum terjadi tadi. Ekspektasi kita, mungkin kita ekspek seperti itu, tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Kalau kita mengambil porsi yang benar, itu akan membantu kita untuk mengucap syukur, dan mempunyai perspektif, atau cara pandang yang benar, sehingga kita bisa melatih hidup kita untuk mengatakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Ucapan syukur itu seperti, we put our faith in God. Kita taruh iman kita itu kepada Tuhan, dan kita katakan, I believe you God. Pada waktu kita mengatakan, thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk masalah ini, I believe you God. Thank you God untuk istriku, kita bukan hanya mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur dengan keadaan, tapi kita mengucap syukur dengan orang di sebelah-sebelah kita juga. Suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, dengan keluarga besar yang lain, dengan jemaah Tuhan. Banyak tantangan di dalam hubungan, tapi mau tidak kita belajar, bahwa Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala keadaan. Berarti apapun itu. Ini menjadi challenge buat kita, bayangin kalau setiap kita punya sikap hati yang benar, keadaannya negatif, tapi kita tetap berpikir positif, yang negatif itu ikut jadi positif. Tapi kalau keadaannya positif, terus kita negatif, yang positif itu jadi ikut warnanya, jadi negatif. Tergantung berapa banyak yang negatifnya. tergantung berapa banyak kekuatan dari lebih banyak persentase fokus kepada masalah, ya masalahnya yang lebih ambil alih. Kalau misalnya kita fokus ke apa yang selama ini kita rasa seperti tidak berjalan dengan baik, itu yang menjadi lebih besar. Lama-lama kita terus pikirin itu, terus pikirin itu, terus pikirin itu. Dan bukannya tambah ini, malah tambah down. Aduh Tuhan, rasanya tidak ada harapan. Aduh Tuhan, ini kok pintunya tertutup. Aduh bagaimana ini, bagaimana itu. Tambah khawatir, tambah khawatir, tambah khawatir, puter-puter saja, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut. Saya sampai bilang, Tuhan kok 40 tahun ya Tuhan. Saya belajar, ada yang mengatakan seperti ini. Complain itu ada artinya, it's like stay overnight. Stay overnight itu berarti tambah lagi satu malam. Atau to remain, stay, tetap tambah lagi. Saya bilang, setiap kali kita berdoa, mengucap syukur Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau akan ubah keadaanku, Engkau akan lakukan mujijat, Engkau akan berkati usahaku, Engkau akan pulihkan keluarga ku, Engkau akan memberkati anak-anakku. Terus satu sisi, sesuatu terjadi, mulai memang kamu dasar seperti ini. Susah lah, ini keadaan ekonomi lagi gini, enggak mungkin lagi gini, semua orang ngeluhnya. Balik lagi, ini diputar ke kiri, ini diputar ke kanan. Ini yang kita lihat bahwa, it depends on bagaimana kita punya attitude. Saya tadi memberikan ilustrasi, saya minta airnya Jim. saya memberikan ilustrasi, ini air, ini enggak penuh, ini airnya cuma isi 3 per 4, 2 per 3, sepertiganya kosong, 2 per 3nya ada isinya. Nah itu, pilihan kita untuk fokus, kita mau fokus ke isinya, atau fokus ke yang kosongnya. Saya ada cerita lagi, satu, jadi ada orang ini, tadi pagi saya mencerita, tapi saya mau ubah sedikit, karena saya merasa, ceritanya, ceritanya begini, ada dua orang teman, lama, bertemu, dan setelah ketemu, satu ini kok kelihatannya murung, kok kelihatannya sedih, terus temannya tanya, apa yang terjadi sama kamu, kenapa kamu sedih? Terus dia cerita, ini joke ya, ini enggak real, ini enggak real, saya cuma baca, cuma terasa lucu saja. Saya punya paman, dan paman saya, tiga minggu yang lalu, satunya meninggal, dan akhirnya dia memberikan kepada saya, warisan 200 juta. Nah, terus orang ini dengerin lagi, dua, tiga minggu yang lalu, dua minggu yang lalu, itu meninggal lagi satu, dan dia berikan kepada saya, juga saya diberikan warisan, sebesar 400 juta, ini contoh saja, 400, lebih besar loh, dua kali lipat, 400 juta. Nah, terus temannya tanya, apa yang salah? Kenapa kamu kok, maksudnya, kamu menceritakan itu, tapi kok sedih? Nah, terus dia bilang, oh kamu enggak tahu, kamu enggak ngerti, dia bilang kayak gitu ya, seperti biasa kan, kita suka bilang, kalau kita punya masalah itu selalu, oh kamu enggak tahu, apa yang kau alami, kamu enggak ngerti, itu seperti sesuatu yang luar biasa, wah itu luar biasa, kamu enggak tahu sorohnya aku, tapi let's not focus on that. And then, minggu kemarin, last week, minggu kemarin, minggu yang lalu, itu omku meninggal lagi satu, dan dia kasih setengah dari hartanya, setengah dari hartanya diberikan ke aku, temannya tambah bingung lagi, loh terus, apa masalahnya? kenapa kamu kok murung dan sedih begini? Terus bilang, kamu enggak tahu, minggu ini enggak terjadi apa-apa. Enggak ada omnya yang meninggal, jadi tidak dikasih apa-apa. So, it's just a joke, ini hanya joke, ini hanya cerita lelucon, enggak real, enggak real. Tapi, menggambarkan kehidupan kita, bagaimana kita fokus kepada apa yang tidak terjadi, fokus kepada apa yang tidak kita miliki, dan kita enggak fokus kepada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ini saya bilang tadi ya, fokusnya yang kosong ini, padahal yang isi lebih banyak. Kalaupun isinya setengah, apakah kita mau fokus kepada yang setengah, atau setengah yang atas yang kosong? Seperempat, kita mau fokus kepada seperempat yang isi, atau kita mau fokus kepada yang kosong? It depends on us. Tergantung kita, tergantung cara kita melihat, tergantung cara kita mengambil keputusan, untuk mengatakan, enggak, aku mau bersyukur, apapun keadaanku. Aku mau bersyukur, sekalipun aku masih baru, airnya baru seperempat. Tapi aku percaya, bahwa Tuhan akan berikan, lebih dan lebih lagi. Tuhan akan pulihkan, keluarga ku. Aku percaya, Tuhan akan lakukan, apa yang menjadi tantanganku. Dan pada waktu kita mengatakan gitu, stop. Jangan komplain. Karena kalau kita komplain, itu kita kayak nyetir, belok ke kanan, kita balikin ke kiri. Belok ke kanan, kita balikin ke kiri. Enggak maju-maju, muter, disitu lebih lama, jalannya lebih lama. Bangsa Israel mengalami itu. Dia bersungut-sungut, sampai Tuhan harus, membawa mereka 40 tahun, karena Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada mereka, bahwa mengucap syukur, apa yang Tuhan lakukan, dalam kehidupan mereka. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik. Saya lanjutkan, di ayat yang, bilangan 14, ayat 45. Langsung bilangan 14, 45. Tadi kita sudah baca, saya akan bacakan sedikit ulang lagi. Dan mereka berkata, seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun, di depan mata seluruh jemaat Israel, yang berkumpul di situ. Dua pemimpin ini, Musa dan Harun, dia mengerti, bahwa komplain, it's a sin, itu suatu dosa di hadapan Tuhan. Ini zaman perjanjian baru ya. Dan mereka tahu seriusnya masalah ini. Mereka langsung sujud. Next, yang ayat ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan kalau mereka, bangsa Israel, kalau mengoyakkan pakaiannya itu, mereka berada di dalam kedukaan yang dalam. Biasanya ada keluarga meninggal, apa mereka mengoyakkan pakaiannya. Artinya ada duka yang dalam. Mereka berduka. Mereka tahu bahwa ini mendukakan hati Tuhan. Bangsa Israel ini ngomel terus, bersungut-sungut, tidak bersyukur, ngomel sepanjang waktu, bahkan katakan, ayo daripada kita dipimpin Musa, lebih baik kita dipimpin ini, supaya kita bisa balik ke Mesir, kita mending mati di Mesir, kita mending apapun mereka, tidak bisa bersyukur, bahwa Tuhan sudah tunjukkan ke mereka, bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan sudah berikan mana, Tuhan sudah berikan tiang api, Tuhan berikan tiang garam, untuk menuntun mereka, untuk sampai ke tanah perjanjian. Tapi respon mereka, mereka terus ngomel, ngomel, dan keempat pemimpin ini tahu, betapa seriusnya masalah ini. Waktu saya renungkan firman ini, saya katakan, Tuhan saya tidak mau putar-putar. Saya tidak mau, kadang saya berpikir, Tuhan, kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Janjimu, sepertinya kok saya tunggu, tidak terjadi-terjadi. Coba kita juga cek, apa itu juga dari kita, yang tidak pernah mengucap syukur, dan akhirnya, Tuhan harus melatih kita, untuk putar-putar, sampai kita punya right attitude, sampai kita punya hati yang benar, untuk mengatakan, aku mengucap syukur Tuhan, apapun yang terjadi, dalam kehidupanku. Saya tidak mengatakan, pasti harus itu. Sekarang kita tahu, bahwa semua komplain, semua apa yang kita lakukan, itu sudah Tuhan Yesus tanggung. Tapi, bukan berarti kita, bisa tetap, ngomel, bisa tetap, tidak bersyukur, karena kita lihat nanti ayatnya. Saya mau langsung ke, kembali ke 1 Thessalonica 5, 18, tapi nextnya, saya akan baca, mengucap syukurlah, dalam segala hal, apapun yang kita alami, artinya segala hal, sebab itulah yang dikehandaki Allah, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. And then next, ayat ke 19, ayat 19, dikatakan, jangan padamkan roh, do not quince the spirit. Saya waktu renungkan ini, ini kan ayat 18, kemudian ayat 19, ini masih ada hubungannya, dengan murmuring, dengan complain, dengan bersungut-sungut, dengan apa yang dilakukan. itu sama, ini dikatakan padamkan, roh itu sama seperti kayak gini, pada waktu kita bersyukur, itu kita mengizinkan Tuhan, untuk bekerja. Seperti tadi saya bilang ya, I trust you God, and I believe you, saya percaya engkau, akan melakukan hal-hal yang besar, dan engkau akan bekerja, melalui apapun yang aku lewati, masalahku engkau akan selesaikan, tantanganku engkau akan selesaikan, dan aku percaya waktumu, bukan waktuku. Tapi pada waktu kita complain, itu seperti kita membatasi, roh kudus untuk bekerja. Jadi kita satu sisi kita berdoa seperti ini, satu sisi kita, dikatakan janganlah padamkan roh. Dengan apa? Dengan sikap kita yang tidak bersyukur, dengan sikap kita yang ngomel. Lawan dari bersyukur itu bukan hanya tidak bersyukur, tapi lawan dari bersyukur itu bersungut-sungut. Ngomel. Ngomel, 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 dan negatif terus. Pokoknya ini negatif, itu negatif, ini negatif, itu negatif. Itu kecenderungan kita itu naturally. Kita ini punya daging yang tidak usah belajar tentang negatif, tidak usah belajar, tidak usah dilatih untuk kita ngomel. Kasih saja keadaan, pasti ngomel. Yang tidak enak maksudnya. Pasti ngomel. Tapi kita perlu latihan untuk kita bersyukur. Dan kita perlu membiasakan diri untuk bersyukur. Bangun pagi, kita perlu katakan terima kasih Tuhan, aku masih bangun, aku masih bisa bernapas, aku masih sehat. Siang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah lakukan ini, terima kasih untuk berkatmu, terima kasih untuk hari ini. Selalu ada hal yang kita bisa pakai untuk mengucap syukur. Kita bilang selalu ada hal untuk kita komplain, tapi juga selalu ada hal untuk kita mengucap syukur. Kalau kita punya masalah dalam hubungan suami-istri, kita katakan kita bermasalah dengan suami, kita bermasalah dengan istri, bersyukur artinya Bapak Ibu masih punya suami atau istri. Banyak orang yang tidak bisa punya masalah dengan suami dan istrinya karena sudah tidak ada suaminya atau sudah ada istrinya. Dengan bersyukur, lihat dengan perspektif yang benar. Tapi bukan hanya bersyukur seperti itu, tapi karena saya pernah baca, ada satu orang selama mereka berdua, mereka sering hubungannya kurang baik, sampai suaminya dipanggil Tuhan, dan dia akhirnya di situ, dia bilang, saya rindu dengan ngoroknya, saya rindu dengan pertengkarannya, saya rindu dengan argumen-argumen yang selama ini kita lakukan. Jadi dari sana renungkan bahwa selama kita masih, punya pasangan, sekalipun pasangan kita tidak sempurna, bersyukur. Karena banyak orang yang tidak punya pasangan, kepingin punya pasangan, yang sudah ditinggal pasangannya, mereka juga merasa bahwa mereka merindukan itu. Jadi banyak anak-anak bermasalah, kita bersyukur, kita masih punya anak. Ada orang yang tidak punya anak, tidak punya masalah dengan anak, memang karena tidak punya anak. Jadi apapun itu kita bisa tetap punya alasan untuk bersyukur, dan satu hal yang kita perlu bersyukur juga, bahwa dan saya rasa ini sudah cukup dasarnya, karena apa yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus mati buat kita. Kita sudah bisa cukup untuk bersyukur untuk itu, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu, kita tidak layak. Kenapa ada rasa kecewa, ada rasa sepertinya merasa tidak adil, merasa kayak ini kok harus terjadi dalam hidupku, kenapa seperti ini, kenapa aku dilahirkan di keluarga ini, kenapa aku harus seperti ini, kenapa orangtuaku seperti ini, kenapa anakku seperti ini, kenapa istriku seperti ini, kenapa semua itu terjadi, karena ada ekspektasi. Dan kadang-kadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Coba kita renungkan baik-baik, bahwa sesungguhnya apa sih, kita merasa kita layak, aku layak untuk dapat itu, aku layak untuk diginikan, aku layak di treat seperti ini, aku layak untuk, kita merasa berhak dan layak untuk keadaan yang seperti itu. Yang sesungguhnya, kita itu tidak layak, yang layak buat kita itu mati, kita binasa, tapi Tuhan gantikan itu, sehingga kita punya hidup ini, dan kita diselamatkan, dan itu yang membuat kita bersyukur, katakan Tuhan terima kasih, karena apa yang kau lakukan di atas keis salib, saya ada hari ini. Jadi apapun yang terjadi, kalaupun itu tidak sempurna, kalaupun itu tidak seperti yang saya harapkan, saya bersyukur, karena satu hal, kamu sudah lakukan bagian yang terbesar, untuk menyelamatkan hidupku, dan bukan hanya itu saja, Tuhan bukan hanya menjanjikan keselamatan, tapi Tuhan juga janjikan, bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan katakan bahwa, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau, dan segala sesuatu yang terjadi, boleh terjadi, untuk mendatangkan kebaikan, bagi orang-orang yang mengasih dia, ada banyak janji-janji Tuhan, yang kita bisa fokusin, yang kita bisa pegang, dan kita katakan terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan, ini boleh terjadi Tuhan, aku percaya Tuhan, masalah ini engkau akan balikan, jadi kebaikan buat saya, apapun yang terjadi, kayak saya tadi pagi macet, saya percaya, saya bilang Tuhan aku tidak mau ngomel, tapi Tuhan bilang bisa tes, bisa tes, saya bisa share, jadinya, tes untuk apakah saya ngomel, atau saya bersyukur, karena saya harus membagikan ini, bukan hanya itu, hal apapun dalam kehidupan saya, setelah hari raya, kita tahu mungkin banyak, kadang-kadang, mbak tidak pulang, kita kecewa, sopir tidak ada, kita kecewa, kita bisa punya banyak alasan, tapi bisa tidak kita bilang, Tuhan aku mengucap syukur, karena aku tahu, engkau tahu yang terbaik, dan aku tahu, sepertinya tidak pas waktunya Tuhan, tapi aku percaya, ada sesuatu yang baik, yang sedang kau kerjakan di depan, sekarang aku tidak bisa lihat, tapi aku percaya Tuhan, sesuatu yang baik sudah engkau sediakan, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah, nubuatan-nubuatan, next, yang ayat yang ke-20, artinya begini, tetap pegang janji Tuhan, jangan kita anggap rendah, nubuatan itu adalah diberikan, yang 20, tolong next, 1 Thessalonica 5, 20, dan janganlah anggap rendah, nubuat-nubuat, ini saya ngomong 18, 19, 20, kita bisa lihat, ini konteksnya masih nyambung, jadi, pada waktu kita bersyukur, itu kita menggerakkan kuasa roh kudus, untuk melakukan hal yang luar biasa, untuk mengubah keadaan kita, kita bisa memilih, kita mau berubah, atau kita mau puter-puter, kalau mau puter-puter, tidak apa-apa, komplain saja terus, kan sudah ada contohnya bangsa Israel, tergantung, mau minta berapa tahun, mau setahun boleh, mau 20 tahun boleh, mau 40 tahun juga tidak apa-apa, komplain saja terus, komplain, 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 ngomel, 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 bersungut-sungut, negatif, 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 ya nanti lihat saja, tidak kemana-mana, atau kita mau mengatakan transform, transform itu artinya begini, Tuhan tidak, jangan berdoa untuk, Tuhan masalah ini, pokoknya jauhkan masalah ini dari saya, tapi bisa tidak cara pikir kita, Tuhan aku mengucap syukur untuk masalah ini, beri aku anugerah, untuk menghadapi masalah ini, jadi kita tidak berdoa untuk masalahnya yang pergi, karena kadang-kadang biar berdoa gitu pun, masalahnya tidak pergi-pergi, gitu ya, jadi respon kita adalah, masalah ini aku hadapi, aku tahu ini tidak bisa, ini terjadi, dan berikan aku anugerah Tuhan, berikan aku attitude yang benar, berikan aku hati yang benar, berikan aku cara lihat yang benar, supaya aku bisa merespon yang benar, terhadap masalah ini, pada waktu kita punya cara lihat yang benar, kita punya hati yang bersyukur, kita punya hati cara pandang yang benar, maka kita juga akan merespon yang benar, jadi belum tentu masalah itu, kalau Tuhan ambil itu gampang, diambil, pek dibuang, tidak ada masalah, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan, dan itu tidak pergi-pergi dari hidup kita, nah, ubah doa kita, sehingga kita mengalami perubahan juga, sehingga kita mengalami kemenangan, sehingga kita mengalami transformasi, sebenarnya yang Tuhan mau train itu kita, Tuhan mau ada transformasi, ada kelas yang naik, naik kelas lagi, naik kelas lagi, naik kelas lagi, pada waktu kita dihadapi hal seperti itu, kita merespon dengan benar, kita naik kelas, Tuhan berikan lagi, kita naik kelas, Tuhan bilang, well done, my faithful servant, kamu sudah melakukan yang terbaik, hambaku yang setia, apakah kita memilih, untuk menjadi orang, yang dimana Tuhan akan katakan, well done, great, good job, my son and my daughter, atau anakku laki-laki dan perempuan, atau kita mengatakan, kita tetap masuk surga, kita tetap masuk surga, bukan berarti kita ngomel, itu menentukan keselamatan kita, karena yang menentukan keselamatan kita, adalah apa yang Yesus lakukan, bukan ngomelan kita, tapi kita tidak kemana-mana, hidup kita tidak jadi berkat, untuk orang lain, kita tidak bisa, kita tidak menjadi, part of the history, kita melakukan sesuatu, yang membawa dampak bagi orang lain, yang membuat orang lain, melihat, dan mengatakan, dia punya Tuhan, dia punya Tuhan, dan aku mau ikut Tuhan yang seperti itu, karena kalau orang ini bisa seperti itu, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia, dan saya tahu itu bukan dia, dan saya mau ikut, Tuhan yang sama yang dia sembah, itu akan jadi berkat, pada waktu kita mempunyai kehidupan, yang mengucap syukur, yang keluar, yang menjadi berkat, itu hidup kita, orang akan, mengatakan bahwa, aku mau, punya kehidupan seperti itu, membawa berkat, memberikan, energi, oke, ayat yang terakhir, Filipi 4, ayat 4, sampai 8, nanti saya akan bacakan, 4 ayat 4, di sini dikatakan, bersuka citalah, senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersuka citalah, hendaklah kebaikan hatimu, diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal, dalam hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, dengan ucapan syukur, kembali lagi, there's a power, dalam pengucapan syukur, ada kuasa dalam pengucapan syukur, saya tadi lupa ya, ada satu ayat tentang Daniel, Daniel itu juga mengalami, hal yang tidak enak, tapi pada waktu dia mengalami, hal yang tidak enak, dia responnya, pada waktu dia ditekan, dia responnya adalah, dia naik ke atas, dia berdoa, dan dia mengucap syukur, kepada Tuhan, tiga kali sehari, dan dia melakukannya itu, setiap hari, dan itu menjadi kebiasaan, buat dia, kita melatih kehidupan kita, untuk mengucap syukur, karena itu tidak terjadi dengan sendirinya, yang terjadi dengan sendirinya itu, ngomel, tidak usah dilatih, pasti ngomel, negatif, tidak usah dilatih, pasti negatif, cara pikir yang sedikit-sedikit, kayak gini, kayak gini, kayak gini, langsung negatif, itu juga, dengan sendirinya, tendensi kita sebagai manusia yang punya kelemahan daging, punya daging kita, itu cenderung seperti itu, gampang, tidak usah dilatih, itu jadi, kalau dulu mama saya sering bilang gini, jadi baik itu, jadi jahat itu perlu tiga jam, jadi baik itu perlu 30 tahun, maksudnya gini, melatih yang baik itu lama, untuk jadi orang baik, tapi menjadi orang yang jelek itu gampang, tiga jam saja sudah bisa, kita perlu untuk train our life, untuk mengatakan, Tuhan aku mau melatih, sama seperti Daniel, Paulus, kehidupan Paulus, kehidupan hamba-hamba Tuhan ini, Paulus menuliskan, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, di Roma 1 ayat 8, pertama-tama aku mengucap syukur, apapun yang dia lakukan, dia mengucap syukur, dia selalu mengandalkan anugerah Tuhan, dan dia bersyukur, apa yang Tuhan lakukan, dia pegang itu, dan dia katakan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa aku mengucap syukur, karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanku, dan itu cukup, saya lanjutkan lagi, ayat yang ketujuh, baru di situ dikatakan, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus, pada waktu kita belajar mengucap syukur, damai sejahtera itu juga datang, pada waktu hidup saudara, tidak ada damai, khawatir, bingung, gelisah, sedih, marah, apapun itu, coba cek, ada tidak kehidupan yang mengucap syukur, mulai dibalik, itu terjadi, dan katakan, Tuhan, aku mengucap syukur, dan itu akan mempengaruhi hati kita, akan mempengaruhi sikap kita, tadi Pak Agus bilang, saya senang, Pak Agus ini orangnya, apapun, seperti tidak ada masalah, orangnya senyum saja, everything oke, semuanya baik-baik, itu jadi berkat, kasih energi sama kita, setiap kali lihat Pak Agus, yes, semangat, dan sepertinya tidak ada masalah, padahal ada juga ya Pak, banyak, masalahnya, ini yang, yuk kita sama-sama melatih, saya baca lagi ayat yang ke delapan, yang terakhir, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, mau gak kita belajar, melatih diri kita, untuk kita mengucap syukur, dan mulai berpikir, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, dan apa yang patut dipuji, itu yang ada dalam pikiran kita, yang kita renungkan, 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 dimasukkan, 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 kalau yang baik itu masuk, yang negatif itu keluar, gak bisa tahan, maksudnya lama-lama-lama, outputnya juga positif, kalau kita negatif, kita harus cek, yang masuk ini pasti negatif, kayak komputer itu, kalau kita input yang negatif, keluar negatif, kalau kita input yang positif, keluarnya positif, jadi orang yang positif, itu dalamnya pasti positif, hubungan kita dengan Tuhan, bangun hubungan kita dengan Tuhan, bangun hubungan kita dengan kebenaran firman, renungkan firman Tuhan, renungkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, dan pikirkan semua itu, sehingga keluar pengucapan syukur dalam kehidupan kita, setiap hari kita bisa mengatakan, Tuhan aku mengucap syukur, aku hanya mau fokus kepada apa yang baik, aku hanya mau fokus kepada apa yang benar, aku mau fokus kepada apa yang enak didengar, kita berdoa, Tuhan aku mengucap syukur, Tuhan itu firmanmu, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar mengucap syukur, Tuhan kadang-kadang kami terbatas, kami tahu masih banyak hal yang kami kadang komplain, kadang-kadang kami tidak bisa melihat, apa yang engkau, kami lebih fokus kepada masalah kami, lebih daripada fokus kepada kebaikanmu Tuhan, Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biar firmanmu berbicara kepada kami, dan biar kami belajar Tuhan, bahwa kami mau Tuhan, melalui bersyukur, kami tidak membuat, membatasi rohmu, untuk bekerja, untuk mengubah keadaan kami Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, kadang-kadang hal itu belum terjadi, sepertinya tantangan itu masih tetap berada di sana, kami tetap mengalami apa yang kami alami Tuhan, kami tetap mengalami hal-hal yang seperti tidak kami inginin, tapi kami mau mengucap syukur Tuhan, karena firmanmu katakan Tuhan, bahwa segala sesuatu boleh terjadi, untuk mendatangkan kebaikan, bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, kami percaya Tuhan, pada waktu kami mengucap syukur, pada waktu kami mau setuju, dan mengatakan it's okay, untuk ini terjadi, dan aku tetap mau percaya kepada Tuhan, bahwa saya akan, itu seperti kita menaruh iman, kita katakan Tuhan, I trust you, I believe you, that you can, Engkau akan mengubah keadaan ini Tuhan, Engkau akan membuat keadaan ini menjadi kebaikan Tuhan, Engkau akan membuat segala sesuatu menjadi hal yang baik Tuhan, baik itu di dalam hubungan, baik itu di dalam tantangan, pekerjaan, apapun Tuhan, kami percaya dan kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu, terima kasih untuk kebaikanmu dalam kehidupan kami, terima kasih untuk apa yang kau lakukan di atas keis salib, dan itu cukup Tuhan untuk kami mengatakan thank you Lord, kami mengucap syukur karena Engkau mati buat kami, sehingga kami punya kehidupan Tuhan, sehingga kami punya harapan Tuhan, sehingga kami punya janji-janji-Mu Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih kami punya kemenangan itu Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin.